Intro Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menggelar safari Ramadan di rutan kelas 1 A Tanjung Pinang selain berbuka puasa bersama dengan warga binaan juga dilakukan pemberian bingkisan kepada anak Pantiasuhan Safari Ramadan 1440 Hijriah dikelar kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau di rutan kelas 1 A Tanjung Pinang selain berbuka puasa bersama dengan warga binaan juga dilakukan pembagian bingkisan kegiatan safari Ramadan ini dilaksanakan di masjid atau bah rutan kelas 1 A Tanjung Pinang diisi penceramah dari Kementerian Agama Tanjung Pinang kegiatan safari Ramadan ini menjadi semarak apalagi dalam kegiatan ini pihak rutan mengizinkan keluarga turut serta berbuka puasa bersama kegiatan safari Ramadan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di rutan kelas 1 A Tanjung Pinang ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan serta pendekatan kemanusiaan dalam mengantisipasi kejelak kerusuan di dalam rumah tahanan seperti di rutan siak dan rutan langkat selain itu bulan Ramadan merupakan bulan yang baik dan penuh rahmat sudah saatnya untuk hijrah serta bertaubat dan memperbanyak perbuatan kebaikan ini adalah bulan yang baik, bulan penuh rahmat sudah saatnya kita hijrah hijrah itu dari perbuatan kita yang sebelumnya tidak baik bulan inilah kesempatannya untuk kita bertobat untuk ke arah yang lebih baik, itu saja berpuasa ya, di bulan Ramadan ini saya minta kepada saudara keluarga binan pemasyarakatan di nafas di rutan kelas 1 Tanjung Pinang tetap menjaga kesehatan ya, tetap harus kooperatif ya, dengan pihak rutan ya karena walaupun bagaimana kita menganggap ini saudara-saudara ini sebagai keluarga keluarga besar ya dalam kegiatan ini kantor, wilayah, kementerian hukum dan HAM memberikan pinggisan kepada anak-anak pantai asuan dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, Ainews, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati